Sampai jumpa di video selanjutnya Dewa Matahari Konon katanya dia melakukan perjalanan melintasi langit setiap hari dari timur ke barat Mengendari kereta emas yang ditarik oleh 4 kuda bersayap bernafas api Salah satu mitos tentang Helios bercerita tentang kematian anaknya, Tython Suatu ketika, anaknya mencoba mengembudikan kereta matahari Helios namun kehilangan kendali Hanya oleh karena kesinggaban Zeus yang mencegah kebakaran total di bumi Tython jatuh dari kendaraan itu dan tanggalan Helios merupakan dewa matahari bagi bangsa Yunani kuno Dewa inilah yang dipercaya mempengaruhi pergerakan matahari di bumi Dengan kereta kudanya, Helios akan menarik matahari mengelilingi bumi dari arah timur ke barat Saat itulah, dunia manusia akan mendapatkan sinar matahari Perjalanan kereta kuda Helios inilah yang dipercaya oleh bangsa Yunani kuno mengakibatkan terjadinya siklus siang dan malam Bangsa Yunani kuno juga percaya terjadinya gerhana matahari itu karena kehendak dari Helios Gerhana dianggap sebagai petanda bahwa dewa sedang marah dan akan terjadi bencana dan kehancuran di muka bumi Dewa yang marah akan mengambil matahari dan tidak lagi membiarkan sinarnya menerangi dunia Saat sinar matahari tak lagi menyinari dunia, inilah yang dipercaya oleh orang Yunani kuno Akan menjadi awalnya munculnya penghuni dunia bawah ke permukaan dunia Dan bisa menebar kehancuran di seluruh muka bumi Dan sebelum gue lanjut ke cerita berikutnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya channel ini terus berkembang Di kepercayaan Yunani kuno, itulah beberapa kisah mistis yang terjadi akibat gerhana yang dipercaya oleh orang-orang zaman itu Beragam legenda dan mitos ini muncul karena pada zaman tersebut, pengetahuan akan suatu tentang tata surya itu sangat minim Akibatnya segala fenomena alam yang tidak biasa, termasuk diantaranya gerhana, selalu dihubungkan dengan kisah mistis Dan baru seiring dengan pengetahuan manusia yang berkembang, diketahui kalau gerhana merupakan sebuah fenomena alam biasa Akibat pemputaran orbit dari bulan dan matahari Suatu patung raksasa pernah dibangun di pelabuhan Rhodes untuk Helios Rhodes adalah tempat sakrar untuk Helios Kolosus ini adalah salah satu dari tujuh kaya jabai dunia purba Namun hancur karena gempa bumi sekitar 226 sebelum masehi Lalu pada zaman itu, banyak masyarakat mencoba mengait-kaitkan antara Helios dengan Apollo Padahal mereka mempunyai karakter yang berbeda Apollo sendiri sebenarnya mempunyai karakteristik yang sedikit berbeda dengan Helios Karena kalau disini dikatakan bahwa Apollo lebih langsung lebih dari cahaya, dewa cahaya, musik, panahan, dan ramalan Dia adalah makhluk yang mencerahkan Seperti julukan yang sering diberikan kepada Apollo yaitu terang Apollo sendiri bukanlah seorang titan Dia adalah seorang olimpian Olimpian adalah dewa yang datang setelah titans Jadi, Apollo adalah seorang olimpian Apollo adalah dewa cahaya Tetapi karena orang Yunani zaman-zaman kuno Mengikuti bentuk iman yang indah dan artistik Mereka memiliki kebebasan untuk menggabungkan satu dewa dengan dewa lainnya Agama-agama pagan tidak begitu dogmatis atau dibatasi Penekanan diberikan pada seni, olahraga, dan musik Untuk menghormati para dewa Jadi, secara bertahap Seiring waktu penyair dan dramawan Yunani mulai menggunakan dewa Helios dan Apollo secara bergantian Jadi, Helios juga menjadi dewa cahaya Dan Apollo juga menjadi dewa matahari Disinilah perbedaan ya Makanya kita kadang-kadang suka terbalik Mana yang dewa matahari, mana yang dewa cahaya Ternyata itu adalah suatu hal yang bebas Untuk dipandang Dan menurut mitos yang beredar Banyak yang akhirnya menyebutkan bahwa Helios adalah dewa matahari Dan Apollo adalah dewa cahaya Oke, itu dia sedikit cerita perbedaan antara Helios dan Apollo Semoga kalian suka Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Biar channel ini semakin bagus dan terus berkembang Jangan lupa support Sampai ketemu di materi berikutnya See you Peace out Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe